Intro Halo selamat siang teman-teman pemberitahuan Pemirsa Televisi Edukasi Senang sekali saya Kak Helga Dapat berjumpa dalam Pasti Bisa Belajar Bersama Pasti Bisa Ujian Pasti Lancat Wow semangat sekali semuanya ya Tentunya juga dengan teman-teman pemirsa televisi edukasi di rumah juga semangat ya Kalau gitu kita ingin tahu materi kita kali ini apa sih? Sebelum kita bertanya kepada narasumber kita Kak Helga kenalkan dulu Narasumber kita ada Bapak Suharno Halo Pak apa kabar? Baik Iya dan juga ada adik-adik nih di studio Ada Sava Hai Ada Sekar Hai Askiya Hai Hikam Hai Dan Ibnu Halo Nah semuanya adik-adik dari SMK 41 Jakarta Sebelum kita masukin materi malah kita menyaksikan tayangan berikut ini Udin 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 Lihat yang ini Udin Udin Lihat apa yang saya ada di sini Udin 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 How about this one? Who is this man? It's simple. It's Glenn Bradley. In Indonesia, his face is very popular. His songs are popular too. What makes you sure this man is Glenn Bradley? Of course I know. If he is Glenn Bradley, do you know what his profession is? He has a famous singer, Dini. How about this lady? Who is she? Come on, Dini. It's Celine Dion. Everybody knows that. She's a successful, beautiful, and great singer from Canada. She has got many awards in singing. Yeah, you are right. Everybody knows Celine Dion. Yeah, sesuai dengan sayangnya yang baru saja teman-teman saksikan. Marilah kita langsung masuk pada materi kita kali ini. Saya silakan kepada Bapak Suharno. Materi kita kali ini apa-apa? Silakan. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman pemirsa televisi edukasi di rumah, silakan saksikan televisi edukasi di tve.camdikbud.go.id. Bisa juga menyaksikan melalui Youtube, youtube.com.com.tv edukasi. Dan juga bisa upload dan bisa undul aplikasinya di Play Store TV Edukasi. Silakan Pak. Baiklah, para pemirsa TV Edukasi di rumah dan di seluruh Indonesia, serta anak-anak sekalian yang ada di studio. Kesempatan kali ini kita akan discuss about listening comprehension. Listening comprehension yang diadakan atau dalam bentuk ujian di SMK itu terdiri dari 4 bagian. yaitu terdiri dari picture, question and response, short conversation, dan short talk. Dan kita akan bahas satu persatu. Materi kita adalah yang pertama adalah picture. Picture itu adalah kita describing. Materinya ada describing. Bisa describing people, describing activity, describing please, atau describing yang lain. Oke, picture, describingnya kita langsung, Pak. Langsung. Ya, di sini ada direction. Ya. Listening comprehension. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are four parts to this section with special directions for each part. Teman-teman di studio, sudah cukup jelas? Apa mau diulang kembali? Cukup jelas. Nah, sebenarnya kita percayakan pada Bapak Soeharno, Pak. Oke. Part 1. Directions. Part 1. Directions. Part 1. Directions. For each question, you will see a picture in your test book and you will hear four short statements. The statements will be spoken just one time. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speaker says. When you hear the four statements, look at the picture in your test book and choose the statement that best describes what you see in the picture. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer. Baiklah Pak, kita langsung ke soal. Soalnya apa, Nita? Baiklah, sebelum kita ke soal, kita berikan instruksi mengenai direction. Kenapa sih listening harus ada direction? Karena direction itu memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa tidak, apa ya? Lebih jelas, dan mengikuti sesuai dengan temanya. Baiklah, langsung saja kita lihat soal pertama. Sesuai dengan direction. Soal pertama. Lihat sampel di bawah. Sekarang. Lihat gambar ini bagaimana siapa yang bisa mendiskan. Number one. Lihat gambar mark number one in your test book. A. They're delivering newspapers. B. They're riding in an elevator. C. They're signing the documents. D. They're going down the escalator. Bagaimana untuk foto di gambar ini? Seperti apa? Jawabannya. Menurut saya ini jawabannya D. Yaitu they're going down to the escalator. Oke, teman-teman yang lain setuju dengan jawabannya Sava? Setuju. Pak Soeharno bagaimana, Pak, jawabannya? Baik, ya. Ya, materi ini adalah materi describing people. Ya. Jadi, coba, Sekar, silahkan dibaca typescript ini. Describing people. A. They're delivering newspapers. B. They're riding in an elevator. C. They're signing the documents. D. They're going down the escalator. Untuk bisa menjawab gambar ini, atas describing people ini dengan bagus, biasanya bisa kita, apa ya, kita bantu dengan kata tanya, what, where, atau who. Ya, jadi dengan kata, what are they doing? Dengan kata tanya, what are they doing? Saya kira, kalimat ini bisa menjawab dari, apa ya, dari gambar ini, ya, dengan, where, where is the picture? I think it is in the escalator. Ya, what are they doing? What are they doing? They are going down the escalator. So, the answer is D. Is D, betul jawabannya, Pak. Betul jawabannya, Pak. Ya, itu tipsnya ya, jadi ada, kita memperhatikan dulu dari, buat pertanyaannya, Pak, dari who, where, dan juga? Who, where, dan dengan what. Ya, who asking about people, where asking about please, and then who asking about people, please, and where, what activities. Oke, kita melihat apa yang sudah dilakukan sesuai dengan gambar. Sudah jelas dengan soal pertama? Sudah, sudah jelas. Kita langsung ke soal kedua. Akan men-describe apa? Silahkan, Pak. Coba dengarkan dengan bagus soal nomor dua. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. The bridge crosses to the other shore. B. The ferry is carrying cars over the water. C. The boat is ready to tie up at the dock. D. The cars are driving down a wide highway. Oke, barangkali salah seorang dari Anda. Untuk Sava, Sekar, Askiya, Hikamata, Ibnu, Pak Sekar mau menjawab. Silahkan. Menurut saya jawabannya yaitu A, yaitu the bridge is crossing to the other shore. Wow. Yang lain, teman-teman? Sama. Sama semua jawabannya, Pak. Sama semuanya. Mengapa E? Karena itu jembatannya menyebrang sampai ke daratan yang disebrangnya. Dan jawaban yang lain menjelaskan elemen-elemen yang tidak ada di dalam gambar. Wow. Bagaimana, Pak Soeharno? Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini, Describing Thing. Describing Thing. Coba, Hikam, bisa dibaca? A, The bridge cross to the other shore. B, the ferries carrying cars over the water. C, the boat is ready to tie up at the dock. D, the cars are driving down the wide highway. The answer is A, the bridge cross to the other shore. Okay, kita bahas statement A, the bridge crosses to the other shore. Berarti statement A, kemudian statement B, the ferries carrying cars over the water. C, the boat is ready to tie up at the dock. And D, the car is driving down a wide highway. So, the correct answer dari gambar ini adalah answer A. Yang A. Yang A. Coba, ada yang belum jelas kira-kira? Is there any difficulty, especially in doing about listening comprehension based on picture? Gimana, teman-teman? Oh, sudah cukup jelas berarti, Pak. Kata teman-teman. Okay. I think it's clear enough, especially describing picture. Untuk jawaban yang A ini, Pak. Apakah betul penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Sekar? Ya. Seperti halnya dijelaskan oleh Sekar, tadi kan bahwasannya jembatan itu menggabungkan antara daratan yang satu dengan daratan yang lain. Sehingga, the bridge crosses to the other shore. Ya, sangat luar biasa. Baiklah, teman-teman. Semangat terus ya. Kita lanjut ke berikutnya. Apakah masih men-describe tentang picture, Pak? Untuk materi berikutnya adalah materi question and responses. Question and responses. Ya, materi question and responses ini berbicara tentang kemampuan siswa untuk menggunakan question word atau kata tanya. Ya, dengan yes, WH question atau dengan yes, no question, answer. Coba kita lihat contohnya. Part 2. Part 2. Directions. In this part of the test, you will hear a question or statement spoken in English, followed by 3 responses, also spoken in English. The question or statement and the responses will be spoken just one time. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You are to choose the best response to each question or statement. Okay. Sesuai dengan direction-nya, Pak. Ini sesuai yang Bapak jelaskan tadi ya, Pak. Apa itu dengan direction ini, penjelasannya, Pak? Yang lebih rinci. Dengan direction ini ya, memang untuk memotivasi siswa supaya siswa itu konsentrasi dalam soal berikutnya. Di sini adalah, ada apa, kemudian setelah ini ada simple sentence mengenai question and response. Silahkan. Now, listen to a sample question. You will hear. Good morning, John. How are you? You will also hear. A. I am fine, thank you. B. I am in the living room. C. My name is John. The best response to the question, how are you, is choice A. I am fine, thank you. Therefore, you should choose answer A. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita kasih penjelasan sebentar. This is the real listening comprehension usually used in SMK. The choice, hanya tiga, siswa disediakan satu pertanyaan, diikuti tiga kemungkinan jawaban. Coba langsung ke... Tiga pilihan, kita langsung... Tiga pilihan. Tiga pilihan. Tiga pilihan. Tiga pilihan. Tiga pilihan. Tiga pilihan. It's mine. B. It was my boss. C. It was on the desk. His sex. Nah, silakan. Kita lihat nih, pilihannya tadi. Siapa yang bisa menjawab? Aski assigned. SIchia, silakan. Jawabannya menurut saya itu B. It was my boss. My boss. Mengapa menjawab yang B? Karena pertanyaannya itu Who is that on the phone? Menanyakan dengan siapa ya Pak ya? Pastinya tujuh juga teman-teman yang lainnya ya Pak Oke, silakan Pak Baik, kita lihat dari Pilihan jawabannya Tolong, Safa dibaca Silakan Safa Who was that on the phone? A. It's mine B. It was my boss C. It was on the desk Oke, dari pertanyaan Who was on the phone? Ini menanyakan orang Sehingga Jawabannya A. It's mine Itu milik saya B. Kemudian B. It was my boss C. It was on the desk It was my boss, itu bos saya It was on my desk Berarti itu di atas meja So, the correct answer is It was my boss So, the answer is B Baiklah, sejauh ini nih pertanyaan ke-1, ke-2, dan ke-3 teman-teman Paham? Sangat jelas ya? Sangat jelas Tentunya teman-teman Travis Edukasi Durma juga jelas Jika ingin bertanya Nanti silakan telpon pada kami Di telpon bebas pulsa 0800-140-3046 Sebelum lanjut Kita ke pembahasan selanjutnya Kita break dulu ya Kita break dulu Tentunya teman-teman Travis Edukasi Durma Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Pasti Bisa Belajar Bersama Pasti Bisa Ujian Pasti Lancan Tentunya teman-teman